Terima kasih telah menonton! Aduh, ini gue baru pertama kali nih main ke mana sirkuit. Terus ini tempat apa? Nah ini namanya sirkuit, ini disebut namanya pit area bagian belakang. Oh, pit area bagian belakang. Oke, terus. Oke, dan ini nih kita nih lagi bawa Honda CBR kan? Nah ini adalah hal gistangnya Honda CBR. Coba dulu lihat, itu ada motor-motor baru punya HRT itu di sebelah sana, ya kan? Lalu itu buat komunitas. Yuk, jalan-jalan ke dalam yuk! Yuk kita masuk ke dalam, ini kandangnya CBR di sini nih. Let's go! Oh! Ada motor-motor ada apa aja sih 150? Iya. Car! Iya. Ini bisa 150. Yang ini? Mana? Ini bisa 150 sih. Oh, ini bisa 150? Iya. Gitu? Yang enak buat suatu hari mana? Semuanya enak. Apa ya? Semuanya enak. Iya, semuanya enak. Kita lagi di bootnya Honda. Ini adalah display motor-motornya. Ini buat acaranya hari ini. Ini baru laki. Sebelum kita ketemu Mateo. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mateo juga. Kita lihat-lihat unitnya. Ini brakeman. Water ya? Ya tau. Nah, kalau mau motor Honda Lo Awe, aku pakai Honda Junior Parking. Tapi jangan yang kawai-kawai. Ini gila, ini kayaknya sales-nya deh. Ini gua sales. Gua yakin dia sales-nya deh. Ini gua sales. Kalau gua jualan, ini kalah semua jualan. Oh gitu ya? Lewat semua. Lewat. Orang yang ada sebel ngelihat dia ngomong terus, akhirnya dibeli produknya. Itu dia. Yaudah yuk kita lihat yang lebih. Yaudah yuk. Jadi gua pertama buat kesentul nih. Pertama kali ya? Iya baru banget pertama kali. Kalau CBR Track Day itu apaan sih sebenernya? Jadi gini, dulu itu disebut CBR Race Day. Cuman kan karena situasi saat ini kita baru mulai bangkit lagi. Betul. Disebut CBR Track Day. Bedanya sama Race Day. Race Day itu kejuaraan. Tapi kalau Track Day itu adalah kita bermain di sentul tetapi bukan kejuaraan. Oh gitu. Jadi buat apa dong? Kompetisi gitu aja atau memang mencari-cari juara dong? Enggak jadi gini. Track Day itu adalah komunitas atau peserta itu mulai dari mereka mulai belajar mengenai bagaimana sih caranya ngeboot yang asik di sirkuit. Sampai akhirnya belajar cara riding yang benar. Sampai akhirnya mereka seperti mencari waktu terbaik. Tetapi bukan balapan. Disebutnya Track Day. Oh gitu. Jadi ini yang boleh ikutan itu siapa aja? Nah yang boleh ikutan di CBR Track Day ini seluruh pengguna CBR yang ada di Indonesia. Seluruh pengguna CBR? Iya CBR 150, CBR 250 sampai kalaupun MOGE pun boleh ikut di sini. Itu pengguna dari mulai pengguna motor biasa sampai pembalap nasional pun ada. Pembalap Moto3, CEV Moto2, Moto3 itu ada di sini semua. Berarti kita sang pemula nih boleh ya? Eh kita gue, gue sang pemula. Boleh, justru boleh. Justru ini tempat yang disediakan oleh Honda AHM. Dia sebagai APM, dia gak cuma jual motor. Dia juga memfasilitasi semua yang ada di Indonesia konsumennya dia bisa ikut Track Day di sini. Seru banget ini soalnya gue kali pertama dan biasanya kan kalau ini kan memang pit-pit ini kan tempat pembalap-pembalap semua kan? Tadi ada dari pit 1 sampai, pit berapa sih sampai pojok kan? Pit 50. Dan ini semua ditutup karena memang belum waktunya. Nanti begitu udah mulai ini akan dibuka semua. Wah seru banget. Ini kita lagi mau nyamperin Matteo juga karena Matteo udah sampai sini duluan ya? Dia udah nyampe duluan. Dia naik mobil kita motoran soalnya. Hahaha betul. Dia kenapa gak naik motor sih? Ini berarti nanti kita coba langsung ngobrol sama Matteo juga di sini karena nih. Nah itu Matteo. Nah itu udah ada Matteo tuh di situ. Nah itu dia tuh. Nah itu dia tuh. Hello. Baik akhirnya. Aku juga gak mau. Kenapa sih kalian terlihat akrab sekali ya? Eh ini kan kita udah dari mulai ngobrolin motor GP nih kemarin kita udah nonton bareng. Sekarang aku udah ada di track circuit langsung. Nah ini katanya di sini bisa cobain ya? Bisa dong. Bisa banget Track Day. Tapi aku belum pernah. Ya jadi kamu seharusnya excited kan? Harusnya excited ya? Iya. Ini pasti fun. Ini? Karena track scene tuh sebetulnya adalah gak terlalu susah menurut saya. Flat. Jadi gak ada happy atau downhill. Dan fast. Itu jelas. Itu very fast. Corner are very fast. Tinggungannya sangat cepat. Tapi gak apa-apa. Awal-awalnya pelan-pelan aja. Ini motor yang turun nanti. Iya ini motor yang turun nanti. Oh pake gini nanti. Setelah nanti pake gini. Boleh. Tapi kan sama kamu kita pake motor CBR yang kita pake tadi. Oh iya bener-bener. Eh tapi aku mau nanya deh. Bedanya CBR yang biasa dipake di jalan sama CBR yang buat turun tuh apa? Gini kalau mau cuma track day dengan CBR 250RR yang kamu beli di toko yang nanti kalian pake disini. Itu sebetulnya udah langsung bisa track day. Oh udah bisa langsung track day? Kalau misalnya for fun ya. Karena motornya udah ready to race menurut saya. Oke. Apalagi untuk orang gak pernah turun seperti kamu. Kan perlu waktu dulu. Perlu belajar dulu. Jadi motor stunt aja itu sebetulnya udah cukup. Oke. Tapi kalau nanti punya pikiran. Atau makin bagus. Dan waktunya makin kencang. Kita mau balap mau ikutin seri misalnya kelas 250 beneran. Ya mungkin harus bikin beberapa adjustment di motor. Oh iya. Misalnya nomor satu harus ikut peraturan. Bener. Sesuai dengan kelas tertentu yang kita mau turun. Berarti kan ada buku ada peraturannya. Peraturannya itu ada tulisannya apa yang boleh lakukan di motor dan apa yang tidak. Ya biasanya kan kalau motor seperti ini yang 250 ini. Ini banyak sekali yang udah di berubah dari yang standar. Misalnya exhaustnya racing. Misalnya ICU. Biasanya kan suspensi juga. Diganti nih. Suspensi. Suspensinya diganti. Catridge diganti. Mungkin springnya juga lebih keras. Terus pipa rem ini juga diganti dengan resin. Supaya apa namanya remnya itu lebih aman. Brakepadnya juga pakai yang racing. Ya jadi. Dan yang penting juga. Nah wheelnya kan biasanya sama. Yang standar masih tergantung sesuai dengan peraturan. Tapi kalau peraturan dengan di sini kayaknya motornya itu harus standar. Yang satunya lagi penting sekali harus diganti adalah fairing. Kenapa? Karena kan lampunya nggak ada. Sengnya kan dicopot nggak ada. Plat nomor pasti nggak ada. Kenapa pakai fairing racing? Supaya nomor satu lebih enteng motornya. Nomor dua kalau jatuh nggak terlalu mahal juga. Karena fairing-fairing kayak begini kan. Itu paling penting ya? Karena kalau balap harus ada hitungan satu yang paling penting. Oh pasti jatuh. Oh gitu ya? Aduh jadi parah nggak mau nyoba. Tidak, tidak. Kalau misalnya udah turun mau balap. Kalau awal-awalnya kamu nanti kan hati-hati aja. Kan ada satar yang contohin. Kamu juga follow aja. Soalnya kadang-kadang kalau bawa motor di lintasan biasa. Sama track itu beda. Orang yang terasa bawa di lintasan biasa mereka kencang sekali. Bagus banget, jago banget. Waktu mereka turun di track biasa hatinya ciut. Oh gitu? Iya. Oh gitu ya? Terbalik ya kalian? Jadinya mereka terasa oke saya nggak kencang sebetulnya ya. Kok saya waktunya saya sama racer yang benar kan jauh banget. Oh betul. Jadi langsung jadi lebih rendah hati. Oh gitu. Kalau di jalan raya sombong di track rendah hati. Tapi ini kalau on mati kan udah pasti dong pernah turun di Sentul kan. Track ini berapa om? Speednya. Aku ingat waktu saya pakai. Waktu itu kita kan pernah dari ICU kita cek. Karena speednya kan di sini kan kalau pebalam nggak pernah lihat speed. Selalu lihat. Udah nggak fokus. Rpm. Rpm doang ya. Tapi dari ICU itu bisa. Dari ICDI itu bisa tahu speednya sebetulnya kalau konek dengan komputer. Aku ingat waktu itu di breaking point dengan Ducati bisa 298. 298. Berapa? Mungkin kalau keluar fast dari tikungan terakhir R12. Mungkin juga bisa sampai 300 dengan motor standar super baik. Ada berapa tikungan sih? Ada 11 tikungan. 11 tikungan. 11 tikungan. Aduh penasaran banget nih pengen nyobain tracknya. Tapi nanti Shatar kayaknya mau turun kan? Iya. Mau cobain tracknya juga kan? Aduh ini penasaran banget kira-kira seperti apa ya aku cobain. Om motornya nggak turun ya? Ngawasin ya? Kita ngawasin Shatar dulu. Eh berdua aja deh hari ini kayaknya aku nggak turun deh. Eh tapi nanti Shatar duluan kan? Baru aku dulu. Baru aku coba ya. Nanti udah itu aku masuk. Terus kamu ngikutin aku biar aman. Kalau aku selalu pakai pengaman. Oh gitu ya? Pasti pakai pengaman. Biar aman ya? Biar aman. Tapi kamu satu ya ingat ya. Kalau kamu udah mulai suka nanti. Kamu kan biasanya kan bawa motor yang... Yang biasa custom. Custom kan. Dan jadinya biasanya orang yang bawa motor kastor kurang suka motor balap. Tapi kalau sekali turun di track. Ngandu? Nah. Atau sih? Pasti. Atau. Ini nggak ada setaran-setaran nggak kalau buat nih teman-teman yang misalnya baru pertama kali pengen dikutan apa? CBR Track Day. Kan ini kan katanya boleh dipakai untuk teman-teman umum kan? Siapa aja boleh mencoba kan? Asal punya CBR. Ada nggak sih kayak cara-cara khusus? Pasti. Nomor satu punya race gear. Yang sesuai dengan peraturan sentul dan track. Dan semua orang kalau masuk track nggak boleh pakai baju biasa. Harus pakai gear full dari sepatu, leather suit, sarung tangannya, helm juga yang sesuai. Karena itu safety. Dan karena itu penting sekali. Penting banget. Nomor satu yang saya... Kalau setelah ini tuh kalau orang cuma track day doang yang belum juga mau race tapi cuma having fun aja ya. Si BR 250RR ini adalah motor udah... Sudah legi ya. Cukup ready. Kadang-kadang saya heran loh orang itu coba motor bilang, wah suspensi kurang, suspensi kurang. Belum bawa ke limit aja. Mereka karena lihat orang lain suspensi gimana. Oh dia lebih kencang karena... Itu salah. Itu salah. Oke. Kalau waktunya udah 2 second dari... Atau 3 second dari pro, boleh mulai berubah ini. Berubah ini. Gak usah buang-buang duit. Makanya saya bilang 250RR ini sangat-sangat fantastis. Dan langsung turun, langsung siap untuk belajar. Berarti emang kalau CBR Track Day ini cocok banget buat temen-temen yang memang punya niat dan antusias dibalak. Terus untuk mencoba tracknya langsung, kira-kira nguji kemampuannya dulu ya. Soalnya kan harus ada cornering juga atau segala macem. Karena orang yang beli motor itu dan itu untuk pakai di jalan raya. Jadinya kalau datang di sini juga gak usah ganti fairing, gak usah ganti apa. Cuma Track Day aja udah turun aja dan fun. Aduh penasaran banget. Ini motornya top. Kalau ini beda ya. Ini kan seru banget ya, aku mau lihat circuit. Boleh gak sih? Pengen lihat sambil ngobrol-ngobrol sambil jalan. Ini pit nih. Tau gak guys? Ini pit, pit. Tuh. Oh udah mulai pada keluar ya motornya. Aspal. Ini pit. Oh iya ini pit. Kan aku bilang gini. Ini pit. Ini aspal. Itu namanya gerangan air. Eh tapi ini kalau kita ngobrolin MotoGP juga nih ya. Kan kemarin ada apa, di Misano tuh ada pertandingan tuh. Ya kan Marquez sama Pol. Benar. Dia satu dua tuh. Menurut om Matteo gimana? Itu prestasi yang sangat luar biasa. Karena Honda udah lama sekali tidak podium satu dua. Betul. Dan ya selain itu untuk Pol saya senang banget dia finally bisa urutan kedua. Betul. Karena untuk sesuai diri dengan riding style-nya Honda kan perlu waktu. Karena dia datang dari KTM. KTM sama Honda meskipun V4 juga engine-nya tapi tetap aja beda. Tetap beda ya. Dan motornya Honda sangat-sangat extreme. Extreme kenapa? Karena di develop sama orang namanya Marquez. Oh iya betul. Jadi kan motornya sulit. Karena yang di develop itu siapa itu orang ya? Yang di develop itu adalah The King. Yang di develop itu orang yang paling kencang di MotoGP. Oh iya betul. Yang di develop itu adalah orang yang punya riding style yang sangat unik. Betul. Jadi untuk jadi.. Tetap ya om Matteo dan Marquez itu tetap ya. Iya. Satu komposisi gitu kayaknya. Dan jadinya untuk bisa sesuai diri dengan motor tersebut. Ya itu sangat sulit. Apalagi tahun ini. Dimana ga ada Marquez. Dan motor ga bisa di develop sama Marquez juga. Tahun lalu kali? Ya tahun lalu. Jadinya ketinggalan. Ya ketinggalan. Jadi untuk Pol sangat sulit. Sangat sulit sekali. Dan sebetulnya sih tahun ini juga bro. Karena kan tahun lalu dia ga bisa develop. Tapi tahun ini juga karena dia kondisi cedera. Belum 100% setiap kali turun track juga ga bisa kasih feedback. Ya feedback yang seharusnya kepada Honda Team. Meskipun mereka kerja keras sekali. Dan Pol tentu juga kasih feedback. Akhirnya kemarin bisa performa. Oke lah. Posisi nomor 1-2. Karena Peco Banyaya 5 lap terakhir jatuh. Tapi tetap aja kalau bukan 1-2. Mereka bisa selesai 2-3. Jadinya bisa selesai dua-duanya di podium. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Apalagi ini kan berarti melihat kemenangan dari HRC nih. Kedepannya nanti akan seperti apa sih kalau menurut kamu Ateo? Kalau kedepannya menurut saya sih lebih bagus lagi. Karena apa namanya. Jelas nanti kan tinggal 2 race lagi. Nanti yang berikutnya ada di Portimao. Terus terakhirnya ada di Valencia. Oh di Valencia ya terakhir? Di Valencia terakhir. Dan di Valencia sesudah race itu mereka ada testing motor baru juga untuk tahun berikutnya. Tahun depannya. Jadi disitu udah mulai kerja keras sekali semua ting untuk mendevelop motor baru. Jelas Marquez sekarang kondisi jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Karena bahunya mulai sembuh. Mulai sembuh ya? Jadinya kan dia udah bisa bawa motor di limit banget. Jadinya dia udah bisa kasih feedback kepada mekanik-mekanik tim insinyur untuk bisa develop motor baru. Jadinya saya rasa bahwa masa depan Honda bagus. Dan untuk tahun depan hati-hati semua karena Marquez akan kembali dengan kondisi yang bagus. Sudah kembali ya? Loh tapi kan dia bilang lawan terberat dia adalah diri dia sendiri. Benar. Nah sekarang udah mulai. Gue seinget dong. Itu sombong nggak bilang gitu? Hah? Ini sombong. Tapi kan itu nyata. Tapi mungkin itu nyata. Sombong karena dia nggak... Dia nggak anggap kembali yang lain. Dia nggak anggap siapapun sebagai lawannya. Lawannya dia diri dia sendiri. Oh udah diserobot. Aku mau liat ke situ. Boleh nggak sih ini? Nggak boleh. Silahkan nonton-nonton aja udah langsung. Ayo sini kita maju ke depan. Wow. Lihat Nabilah. Ini track low-roose-nya. Ini panjang sekali tuh. Wah siap banget ya. Itu hampir satu kilo loh disentul. Jadinya kecepatannya bisa tinggi banget. Hati-hati nanti karena harus rem. Seru banget. Soalnya kalau ngeliat kan katanya track itu mempengaruhi juga. Kayak mulai dari segi cuaca. Terus mulai dari segi kayak... Apa sih? Ngaruh nggak sih om? Kalau kayak bannya itu sesuai dengan medannya nggak sih? Itu pasti penaruh sekali. Harus. Nomor satu kalau lintasannya kan kering. Misalnya seperti sekarang pagi ini. Apa namanya? Bannya udah pakai ban kering. Beda kan ya? Zlik atau apa namanya yang semi-zlik. Beda sekali. Sama kayak di MotoGP lah ya? Sama kayak di MotoGP lah ya? Beda sekali. Kalau lintasannya basah total. Misalnya total basah. Hujan ras itu kan banyak kan itu ban reining. Oh namanya ban reining. Ya ban hujan. Ban hujan itu banyak ada... Apa namanya? Serat nih ya? Bukan. Thread. Thread supaya airnya kebuah. Dan lebih gampang untuk jadi panas. Ya benar. Kalau misalnya ban untuk kering. Itu nggak ada strike itu. Oh oke. Jadinya kan misalnya kan MotoGP pakai ban zlik. Betul. Ban zlik itu kelihatannya botak. Betul. Tapi sebetulnya nggak botak. Sebetulnya nggak botak. Itu ada rubber. Itu aku suka nemuin tuh. Banyak teman-teman aku yang cewek-cewek malah lagi nanya. Bill, kok ban motor lo botak? Nah ini bukan botak. Karena mungkin itu berbeda-beda. Ya benar. Botak ini botak. Nah itu botak ya. Ini botak. Siap-siap ya. Siap. Nyobain nanti aku mau lihat dulu. Masih bisa nggak bawa motor di track? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masih. Masih ingat nggak? Masih. Perlu diajarin nggak? Eh dia terakhir balap. Bukan dia aku dong. 2012. 2012. Aku masih 2019. Oh berarti masih awal ya? Saya yakin kalau saya latihan 3 lap udah bisa selain. Eh aku masih pegang rekod ke jurnal sendul. Oh gitu ya. 2010. Oh gitu. 5 res 55 nya finish paling belakang. Nggak ada yang berani percayain. Itu bisa dicek loh Richard. Itu bagus itu. Itu paling belakang adalah prestasi. Itu rekor juga loh bro. Itu rekor. Itu prestasi loh. Itu prestasi loh. Coba kalian bisa nggak? Bisa nggak? Ke jurnal super bike 1000 cc. Bukan. 5 res 55 paling terakhir. Pertanyaannya bukan bisa paling belakang nggak? Bisa nggak? Paling belakang tapi bangga kayak dia. Marquez aja nggak berani loh. Marquez aja dengan bahunya yang patah itu cinderah itu nggak pernah selesai paling track hero. Nggak. Dia apa namanya. Dengan kondisi Pak Fit aja. Marquez berani nggak mencet rekor saya. Nggak berani. Coba kamu telepon tanya. Nanti waktu track day. Waktu dia sempat ada yang mau tanya lagi. Ini kasihan dia. Dia udah mulai halusinasi nih kayaknya ya. Dia udah mulai. Kayaknya dia agak nervous nih om. Mau turun ke track lagi. Enggak. Saya punya rekor. Terakhir turun kapan? Aku terakhir turun itu tahun lalu. Oh tahun lalu masih? Ada track day. Masih ada track day. Masih ada track day. Masih ada track day itu masih ada. Itu. Yaudah kalau gitu berarti nanti satar cobain dulu. Pertama aku sama Matteo lihat dulu deh. Ya oke. Aku kan juga baru banget nih turun di track day dan baru cobain sirkuit. Takutnya kan memang berbeda dari cara kita bawa motor biasa kan ya. Siapa tau nanti Marquez nonton terus lihat. Wah ini tunggul nih gitu. Oh jangan berhenti di belakang minum kopi dulu. Seperti biasa ya. Itu track day itu satu left. Saya keluar. Satu left. Aduh gak sabar nih. Si satar lagi cobain. Apa mau siap siap. Mau cobain track. Nanti abis satar cobain terus aku ikutan cobain. Please do. Matteo tolong. Nah ini satar udah turun di track lagi nih. Tapi om Matteo kalau.. Pasti dia kangen. Hah? Kangen ya? Pasti dia kangen juga. Tapi om Matteo kangen gak sih turun track lagi? Kalau saya lihat, dengar suara motor-motor. Atau lihat.. Oh ini nih? Iya. Orang.. Orang riding.. Itu pasti saya kangen juga. Om Matteo adrenalin ya? Kangen juga. Tapi aku harus juga.. Harus setar diri. Bahwa kalau umurnya udah.. Usia. Usia. Meskipun saya masih.. Masih bisa turun pas. Masih bisa turun ya. Tapi nih.. Kalau ngelihat satar sendiri ya om. Kan biasanya pembalap tuh punya keahliannya masing-masing. Ada yang mungkin jago banget di corner. Ada yang jago di track lurus. Kalau satar nih jagonya kira-kira di mana nih? Jagonya minum kopi di belakang. Enggak, dia lumayan sih. Dia jago ya? Bukan jelek-jelek amat. Bukan jelek-jelek amat ya? Ini mau muji tapi males gitu ya? Bisa dibilang bahwa dia amatir tapi advance. Oke, amatir tapi advance. Lumayan lah dia bagus juga. Kencang juga bawa motor. Kencang juga. Ini kalau misalnya lagi belokan-belokan gini om. Ada teknik khusus gak sih? Maksudnya.. Apalagi buat kita yang pemula nih. Apakah badannya.. Kalau pemula.. Kalau pemula saya bilang.. Rasa motor dulu. Oke. Rasa track dulu. Jangan break terlalu dekat juga. Jangan push terlalu banyak juga. Jangan push terlalu banyak juga. Karena kan harus kita belajar dulu. Bener. Dan gak ada malunya untuk belajar. Daripada cedera. Mendingan belajar. Daripada apa namanya nanti selesai di rumah sakit. Karena cuma keberanian doang. Betul. Kalau keberanian doang itu gak penting. Yang penting belajar. Step by step improve. Jadi jago. Baru jadi kencang. Betul. Harus stage by stage dulu. Stage by stage. Jadinya kamu jangan peduli dengan kecepatan. Jangan peduli dengan apapun. Pokoknya kamu terasa confidence dan enjoy. Enjoy. Karena nomer satu untuk jadi kencang harus enjoy dulu. Tapi biasanya kalau buat awal-awal nih om. Kayak kita yang masih baru pemula nih. Kalau lagi belokan gitu. Pas corner itu harusnya digas atau turunin gas? Gak. Kalau misalnya kita datang dari lulusnya kan. Ada corner. Kita rem dulu. Oke. Lepas rem. Masuk. Tinggungan. Terus abis di apex. Di ujungnya itu buka trotol lagi untuk keluar. Lorus lagi. Brake lagi. Lepas singrem. Depan. Masuk. Terus di apex. Buka trotol. Keluar lagi. Santanya aja enjoy. Santanya enjoy. Kayak di jalan raya aja dulu. Pokoknya kamu ikutin setar aja. Dia kasih lihat line. Oke line. Karena line itu penting. Soalnya kalo lain itu benar. Kamu akan enjoy dan di dalam tikungan. Kalo lainnya salah bisa belanja. Bisa keluar. Wah ini kalo ngeliat Santar lagi jalan tuh ya. Ya kayaknya. Lagi enjoy ya. Enjoy banget nih. Kemampuannya juga kayaknya. Ya lumayan lah. Bener kayak om Matteo bilang. Pemula banget enggak. Tapi advance. Bener. Sombong banget ya. Padahal aku belum pernah nih. Tapi kalo Santar liat tuh pasti kayak. Ya aduh gak ada yang muji gue nih. Kemampuan gue nih. Enggak. Dia oke. Tapi dia oke om ya. Oke banget. Oke banget. Pasti jauh lebih bagus daripada orang baru start. Ya pasti ya. Dan dia udah pernah balap juga. Dia punya pengalaman. Dia bisa. Kencang lah lumayan lah. Gak jelek-jelek amat sih. Jangan salah. Kalo kita satu kali dikin. Kalo dia lagi ada. Kalo dia gak lagi ada. Kita harus jujur juga. Oh kita harus jujur juga ya. Kalo ada dia baru ya. Baru. Gak boleh dia bener ya. Jadi kalo gitu aku mau siap-siap pakai workout. Silahkan silahkan. Jadi nanti kalo Santar datang. Aku tinggal menikuti di belakang. Hati-hati. Enjoy. Enjoy. Gasball. Yeehee. Gak sabar nih. Foto noong kakini. Terima kasih. Gila, gila, gila. Gimana? Ini baru laki nih, seru banget. Seru kan? Ternyata nyobain di sirkuit tuh adrenalinnya beda ya. Iya. Terus clear gitu. Jadi kita juga nggak ragu-ragu gitu kalau buat narik gas. Enak kan, puas kan? Puas sekali. Cyber track day? Mantap. Mantap banget. Pokoknya ternyata Satar adalah guru yang cukup baik ya. Yang penting selesai. Yang penting selesai. Misinya. Benar, benar, benar. Pokoknya ini baru laki. Oke, ya udah. Next time kita track day lagi, oke? Yes, lagi track day. Salam satu hati. Dadah. Dadah. Bye. Bye. Bye.